Hai guys welcome to my video in English lessons kali ini kita akan belajar tentang silent letters kita akan belajar tentang huruf hurufnya tapi tidak bisa dibaca dalam satu kata tersebut apa saja ini dibelakang saya sudah saya siapkan huruf yang diam silent nggak kebaca oke let's get started silent letters disini mulai dari kelihatan nggak ya oke it's okay if you can't see me but you can see this one this one first K jadi kalau ada huruf K dalam satu kata dan dia itu ada gandengannya ini sama n di belakangnya jadi initial by n after K setelah ada K terus diikuti n jadi K nya tidak perlu dibaca ya contohnya disini sudah saya garis bawahi I underline this one knife knife no no knee knife knife no no knee knife knife no no knee knife oke tidak tahu ya kalau disini G H G H nya itu diikuti T di belakangnya maka G H nya itu silent hilang tidak terbaca oke oke contohnya light langsung masuk ke T nya light night 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 tidak terbaca G H nya oke light it might night eh right night selanjutnya di sini ada huruf H atau yang disini diikuti di belakangnya W di belakangnya huruf W maka H nya itu hilang tidak bersuara lagi what jadi masuk langsung ini kesini ya word when mean where where boleh dibaca R nya boleh dibaca R nya boleh tidak tidak apa-apa where why weather oke what when where why weather yang disini B jika B ini di belakangnya M maka B nya tidak perlu dibaca lagi contohnya disini ya komp tam tom na disini lalu langsung masuk M nya B nya hilang tak terbaca lagi tom tom klem enam dan ada huruf B lagi jika huruf B nya itu sebelum T jadi yang ini depends Bukan D Langsung masuk ke T Yang selanjutnya ada huruf N N gandengnya M Disini diikuti N Jadi M dulu baru N Makanya N nya itu tidak dibaca Jadi Autumn, Column, Hymn, Dem, Condom Oke Ini huruf H dan W Jika dibarengi dengan R Maka W sama H nya tidak terbaca lagi Rhyme Rhythm Rhythm, sorry Rhyme, rhythm, rhino Rhyme Write Bukan write Write Rassle Wrap Selanjutnya ada huruf H Huruf H ini banyak yang tidak terbaca di banyak kata Contohnya disini Hour 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 Jadi hour itu kayak baca Gini lah Gini lah Honest Honor Herb Air Selanjutnya Muruf T yang tidak terbaca Di beberapa kata ini ya Fasen Lisen Castle Ini Seven Christmas Mortgage Disini tadi ada Rassle Rassle Disini ada Castle Yang disini T nya tidak terbaca Dan disini T nya terbaca Yang tidak terbaca adalah W nya Rassle Castle Fasen Lisen Castle Sovent Christmas Mortgage Nah disini L nya tidak boleh dibaca Contohnya dari kata Would you marry me? Boleh Bukan Would Would Gimana ya? Bukan Would Would you marry me? Bukan Would you marry me? Jadi L nya hilang Could Should Yang disini huruf E Bukan smiley Smiley Bukan Jadi E nya hilang Tidak terbaca Smile Tail Make Have Active Cute Oke Kita baca dari atas ya Knife No Knob Knee Knight Light Aid Might Right Night What When Where Why Weather Come Tom Tom Climb Now Dead Toad Autumn Column Hymn Dem Condom Rhyme Rhythm Rhino Wrong Right Wrestle Rat Or Honest Honor Earth Air Air Fasen Lisen Castle Solvent Christmas Mortgage Would Could Should Smile Tail Make Have Active Cute Okay Itu tadi Silent Letters Yang sudah kita Pelajari If you have Any questions About This kind of lesson You can Text me You can Chat You can Give me Inbox You can Comment We will learn Together Kita belajar Sama-sama ya Thank you for Watching Assalamualaikum Bye Bye Guys